Kota yang ada di utara kan makin lama makin penghilang Itu karena apa? Ini tetaka kanan dari lempeng Indo-Australia Ini akan naik Tik, tik, tik Ini efeknya sebenarnya cuma dikit Tapi manusia kan sebesarnya seberapa? Sebenarnya alam ini kan Hanya melakukan pergerakan yang sedikit Bagi alam Tapi efek sangat besar bagi manusia Karena manusia kan Besarnya seberapa? Nah manusia kan mikronya bumi Tapi Ini mas dinos ini yang paling penting lagi harus ditanyakan gitu ya Kalau kita melihat dari media mainstream Banyak diberitakan ya Sesar baribis aktif Jakarta hingga anyer berpotensi gempa megatras Kemudian dihimbau untuk melakukan mitigasi sejak dini Bagaimana tanggapan mas dinos terkait hal itu Apakah kemudian jika ini benar-benar terjadi Seluruh penduduk Jakarta Sedang dalam bahaya kah? Itu tadi Sudah saya bilang tadi Target alam itu satu wilayah yang Terpilayah yang banyak Dari umat Yang merasa Pintar dari ketidaktahuan itu Bisa disimpulkan sendiri Terus kedua Wilayah yang Terlalu Melampaui batas keangkara murkaannya itu Karena memang alam itu ingin dimurnikan Ya kan Dan berkaitan dengan sesar-sesar itu Karena memang diperbunyi itu kan ada jalur Yang namanya lava Nah makanya saya bilang tadi Ketika ada gunung satu Gunung satu Dan misalkan ada beberapa gunung Itu terjadi letusan yang beriringan Dan terjadi gempa Terjadi Secara BMKB diteliti di adanya Kecurigaan di sesar Nah Itu diperlu diwaspadai Ada apa di pulau Jawa ini? Tapi kalau Bukan menakut-nakuti Tapi ini Untuk kewaspadaan Pulau Jawa itu memang akan terbelah Dari sisi barat dan timur Jadi besok kalau ke Jawa Barat Mungkin ya nak naik kapal Kayak kejadian yang di Sumatera Jawa Suarna dipak dengan Jawa dipak Jadi itu satu Bulu satu Makanya kan sama-sama di Bupa itu kan Sumatera kan suarna dipak Jawa Jawa dipak Nah Itu besok itu kayak membentuk Kalau dari arah selatan Itu kayak membentuk angka V Jadi nyerong sana Nyerong sana Tengahnya lebih luas Paling luas Wilayah paling luas sendiri Ya kan saya melihat ini Itu kan bukan sebatas Itu kan pengamatan Juga kan Namanya Namanya mengamatikan Kita melihat kondisi Secara biologisnya Dari bumi ini Kan gitu Kan kalau orang yang sudah Mempelajari tentang Spiritualitas Itu bisa memahami Mendeteksi Keadaan perut bumi Kan gitu Misalkan contoh Ini daerah bumi ini Ada kandungan emasnya Makanya kan aku pernah bilang Daerah yang selalu Terbebas dari bencana Yang sering terjadi itu Dari gunung lawu Gunung lele Sampai penanggungan Pernah terjadi Nah kan gak pernah Mesti kan Agak etan ya kulon Agak etan kulon Itu terus Presiden yang Punya pamor Di Indonesia ini Dari mana Dari Solo Pak Karno dari mana Rumah tinggalnya disini Namanya apalak Lupa Rumahnya yang tinggalnya Pak Karno Kemarin Pak Jokowi Habis dari situ Pak Karno dari mana Ibu Tin Soeharto Mangku Negara Karanganyar SBY dari mana Istrinya Terah Mangku Negara Iya Jokowi dari mana Lah Kenapa kok gak Gula presiden Indonesia Kok Jogja Kok Semarang Apa Murah Boya Gak ada Lah Nah Caranya kita jadi Pusat perhatian Kenapa Wai Kan gitu Iya kan Pasti ada sesuatu Di Solo Sini Zaman Pak Kumbuno 10 juga Raja Kaya juga Di Solo Kan gitu Makanya Kraton Solo Bisa dilihat Google Map Antara Antara Lalu Sebelah Timur Sebelah Baratnya Merapi Kalau dilihat Google Map Itu pas Tengah-tengah Antara Merapi Dengan Lalu Bisa Dicek di Google Map Padahal Dicek kan Orang Alat ukur Gak ada Alat ukur Bisa Begitu Terus Namanya Paku Buwono Yang namanya Paku Buwono Itu Bumi Makanya Di Jogja Mangku Bumi Atau Hamengku Bumi Hamengku Buwono Hamengku Atau Mangku Kan Memangku Menjaga Keseimbangan Bagian yang Menjaga Keseimbangan Mesti Kebak Lapa Ya kan Itu Solo Misalkan Ada bencana Paling Banter Angin Antara Dari Solo Sampai Moskret Itu Paling Bencana Itu Paling Banter Angin Ngawi Angin Itu Aja Banjir Paling Banjir Paling Perdaerah Perdaerah Lokal Lokal Angin Jadi Gini Ini Solo Bagian Tengah Bukan Penggiri Penggirian Bagian Tengah Sampai Ke Mojokerto Bus Tidak Aman Karena Misalkan Gini Ini Timur Ini Timur Ini Barat Ini Ada Tekanan Dari Australia Kan Tanah Itu Kan Bergeser Terus Ke Indonesia Australia Pergerakan Australia Indo Australia Lempeng Indo Australia Itu Bergeser Gini Ketika Tanah Ini Ketertekan Dari Ujung Selatan Ini Pulau Jawa Ini Naik Dengan Lemah Mas Disurung Otomatis Ini Memung Begitu Analoginya Secara Seperti Itu Jadi Ini Timur Ini Barat Ini Selatan Ini Tertekan Oleh Lempeng Indo Australia Australia Kan Makin Lama Makin Geser Ke Jawa Ke Nusantara Ini Bumi Lemah Mas Isok Goyang Nah Makanya Semarang 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 Turun Sampai Jakarta Sampai Dulunya Jadi Kecamatan Habis Berapa Kecamatan Sekarang Penggelam Di Semarang Begitu Juga Di Jakarta Pesisir Kota Kota Yang Ada Di Utara Kan Makin Lama Makin Penggelam Itu Karena Apa Ini Tetaka Kanon Dari Lempeng Indo Australia Ini Akan Naik Tik 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 Efeknya Sebenarnya Cuma Dikit Tapi Manusia Sebesarnya Seberapa Sebenarnya Alam Ini Kan Hanya Melakukan Pergerakan Yang Sedikit Bagi Alam Tapi Efek Sangat Besar Bagi Manusia Karena Manusia Kan Besarnya Seberapa Manusia Kan Mikronya Bumi Tapi Besarnya Keakuan Manusia Tidak Sebanding Dengan Besarnya Dia Manusia Mikronya Bumi Tapi Keakuannya Melebih Kekuasaan Dari Semesta Ini Makanya Manusia Semacam Semacam Ya Mayoritas Semacam Merasa Punya Peran Utama Seakan Akan Itu Wah Saya Nanti Bisa Mengendalikan Ini 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 Lebih Baik Mending Kita Merasa Bodoh Rumungso Kita Memperbaiki Diri Dengan Tingkah Laku Kita Bisa Membangun Hama Mayu Hanya Diri Hama Mayu Hanya Sosama Hanya Bawa Wes Merasa Kakehan Tingkah Gitu Kan Biasa Perlu Pengakuan Ini Itu Gak Perlu Merasa Ingin Ini Itu Ingin Menghentikan Alam Ya Alam Itu Tidak Perlu Dilawan Kita Hanya Mengikuti Dan Memaklumi Aja Menyesuaikan Berarti Kan Dengan Menyesuaikan Kan Kita Ada Upaya Orang Menggurut Percoyok Ya Kita Harus Melakukan Action Zaman Saya Percoyok Percaya Apa Yang Dihayat Ini Mane Ya Perlu Dihati Hati Itu Jadi Bumi Jawa Ini Akan Miring Gitu Karena Tekanan Indo Australia Pempeng Indo Australia Dan Itu Sangat Berpengaruh Pada Pergerakan Alam Kan Alam Itu Kan Ada Tiga Pergerakan Untuk Menyesuaikan Dan Menyeimbang Dirinya Satu Ya Itu Adalah Rotasi Kedua Translasi Pergeseran Ketiga Refleksi Dengan refleksi Mencari Titik Keseimbangan Diri Secara Otomatis Kalau Translasi Pergeseran Pergeseran Itu Mempengaruhi Hidupan Yang Tinggal Di Permukaan Bumi Baik Itu Dari Air Tanah Apalagi Memasuki Di Imlek Imlek Karena Setiap Pergantian Imlek Dan Suro Kalau Jawa Itu Tahun Barunya Suro Kalau Sina Imlek Itu Memasuki Sio Kelinci Artinya Kelinci Air Bumi Ini Akan Melaksikan Kalau Di Diambil Sisi Ilmu Alam Bukan Sio Kadang Disangkut Taukan Dengan Karakter Manusia Tapi Saya Ambil Dari Alam Karakter Alam Itu Alam Akan Melakukan Keseimbangan Karena Kelinci Air Maka Yang Mengimbangkan Dengan Upaya Elemen Dari Bumi Ini Yang Yang Apa Namanya Elemen Yang Dari Air Disimpulkan Sendirinya Dari Air Suka Nanti Mas Entah Dari Hujan Ya Kan Entah Dari Samudera Entah Dari Sungai Entah Dari Bendungan Tapi Ada Satu Cara Tak Kasih Trik Jika Orang Masih Percaya Dengan Dewa Dewa Itu Suatu Penyebutan Jiwa Dari Elemen Semesta Ya Contohnya Air Itu Jiwanya Batara Indra Samudera Jiwanya Batara Baruna Itu Yang Menamakan Siapa Lulur Kita Karena Lulur Kita Sudah Berat Tahu Kunci Karena Tingkat Spiritualnya Sangat Luar Biasa Makanya Akhirnya Dinamakan Dewa Baruna Itu Sebagai Penguasa Samudera Saya Trik Kalau Orang Yang Masih Percaya Dengan Dewa Misalkan Ada Hujan Hujan Deras Sangudera Kalau Dengar Dewa Sambu Dewa Indra Lang Dewa Bayu Mangsung Nenggir Awan Ini Nenggir Angin Bayu Sambu Awan Geser Kita Bisa Kalau Kita Bersahabat Dengan Alam Enak Koyang Surhat Koyang Ngobrol Yang Aku Tapi Jangan Digunakan Untuk Permainan Tapi Kalau Orang Sudah Menyatu Dengan Alam Dia Sudah Paham Mana Itu Buat Kepentingan Atau Benar-benar Diperlukan Atau Tidak Kalau Orang Jangan Kepepet Tenan Dia Rasah Gak Usah Makanya Aku Kalau Bisa Kalau Pas Hujan Benar-benar Kepentingan Kita Menggunakan Energi Jadi Kita Sudah Menyatu Dengan Alam Itu Energi Jadi Di Saat Kita Mengeluarkan Power Tapi Tetap Kondisi Kita Emosional Jadi Intelektual Spiritual Emosional Benar-benar Sinkron Dan Benar-benar Ini Wening Inner Beauty Emosional Self Kontrolnya Juga Bagus Ini Mengeluarkan Power Yang Yang Batara Yang Yang Batara Indra Yang Yang Batara Bayu Yang Yang Batara Sambu Kalau Menurut Kau Jaya Sup Pada Udan Menikah Sumikir Lumpi Kulab Bade Enten Acara Teng Apa Mikir Gitu Misalkan Ada Bencana Atau Gunung Meletus Batara Siwa Kalau Menurut Selamat Dan Karyah Sampai Menurut Pantai Sampai 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 Beboyo Jadi Biar Kita Terselamatkan Dari Lava Lava Itu Dewanya Siwa Jiwanya Itu Namanya Siwa 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 Lalu kita itu Ngomong Itu Kan Juga Punya Tau Esensinya Akhirnya Diberikan Nama Ya Sama Sama Ada Nama Tuhan Ini Sampai Menung Sampai Apa Enak Gusti Allah Aku Tuhan Ya Mungkin Ya Kadang-kadang Masalah Nama Di Permasalahkan Iji Ini Allah Iji Tuhan Iji Gusti Ya Iji Iji God Dianggap Itu Berbeda Padahal Satu Esensi Kadang-kadang Orang Gak Pakai Gitu Disekat-sekat-sekat-sekat Menganggap itu Tuhanmu Siapa Eh lu lucu Ada orang Tanya Tuhanmu Siapa Nah Itu yang Yang tanya Itu kan Kadang-kadang Perlu dicurigai Nah Itu Kalau Orang Pakai Ini kan Gak mungkin Melakukan Pertanyaan Seperti itu Kalau Pakai Kecerdasan Kan Itu Pertanyaan Bu십 Pertanyaan Amin Bukki T guy Pegby Impército Hal Matt T Speaker dopamine Terima kasih.